Oke, kembali lagi Jadi sebelumnya kita sudah bikin agar Si astronotnya berputar di permukaan planet Sekarang kita akan buat agar Kalau kita menyentuh sembarang layar Maka si astronotnya akan lompat dan terbanggang Oke, kita akan minimize dulu Kemudian saya buka player handernya lagi Oke, di bagian update Kita akan tambahkan sebuah program Oke, di bawahnya saja Kita akan menambahkan pendeteksian Apabila disentuh layarnya Kemudian kita tambahkan force di rigidbody Oke, caranya adalah If disini Touch screen Ya, dot Nah, ini kalau error Anda tinggal tekan control, comma Sorry, control, dot Ya, untuk mengimport Using unity engine input system Oke, supaya nggak error Jadi, untuk menghilangkan touch screen errornya Anda perlu mengimport Unity engine input system Yang tadi kita sudah tambahkan package-nya Oke, touch screen dot Grand dot primary touch By the way, kita bisa mendeteksi multi touch juga Teman-teman lewat ini Dan, nanti materi selanjutnya ya Press Is press Ya, apa ini maksudnya? Ketika kita menyentuh smartphone kita Layar smartphone kita Biasanya Bisa jadi ada lebih dari satu sentuhan Bersamaan, begitu kan Nah, yang dimaksud dengan primary touch adalah sentuhan pertama Sentuhan pertama yang menyentuh di layar kita Ya, jadi dia ngecek apakah Layarnya Disentuh gitu ya Ada sentuhan ya Dan koordinat sentuhannya adalah Primary touch adalah sentuhan yang pertama Oke, nah disini Kita akan membuat Menambahkan force Agar si Astronaut terbang ke angkasa Ya, jadi Untuk menambahkan force Maka kita harus Otak-atik rigid body-nya Teman-teman Jadi kita bisa mengakses Rigid body dari sebuah Game object yang kita miliki Si astronaut dengan cara Game object dot Get component Kemudian Rigid Body Duty Gurung-gurung Dot Add force Oke Transform Dot Up Ya Kali Kekuatannya dia Ya, jump force Istilahnya jump force Gak tau kekuatannya berapa Nah, kita perlu bikin Variable jump force disini Private Float Jump Force Misalkan 40 Nah Oke Transform Up Kali jump force Ya, transform up ini Tujuannya adalah Si Apa namanya Si Astronaut Objek Akan terbang Sesuai dengan Apa ini Koordinasi Y Ya, ke atas Dikali jump force-nya Nah, kita akan Coba Ya, kita akan Coba Sebentar Saya save dulu Balik lagi ke Planet jumper Apakah ada bug-nya Gitu kan Kita akan coba Cek dulu Maximize Oke Nah, disini kita bisa sentuh Sembarang layar Ya Gak ada aturan Malusnya itu di planet Atau di mana Terserah Sembarang layar Kita klik Nah Si astronot Benar-benar Melayang Teman-teman Tetapi Problemnya Kalau Anda lihat Dia melayang Sambil Muterin si Planet Nah, kita Kepengen Kita kepengen Agar Si Astronot ini Terbang Lurus Ya Gak 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 Apa namanya Gak Gak Ikut muter Planet lagi Kita stop dulu Untuk mengakalinya Teman-teman Kita perlu Sebuah Variable flag Ya Untuk menandai Apakah dia Si astronot Sedang terbang Atau tidak Kalau si astronot Yang sedang terbang Maka kita harus Mematikan Tidak menjalankan Transform Rotate Around Ya Jadi kita buat saja Disini Private Float Is Flying Sama dengan False Defaultnya Sorry Bukan float ya Is flying Sama dengan False Oke Jadi selama Dia tidak terbang Maka kita set If Is Flying Sama dengan False Maka dia Kita set Agar dia Si astronot Muterin Atau Berada Di permukaan Si planet Oke Kalau Kita touch Layarnya Maka Is flying Kita jadikan True Simpan dulu Kemudian Kita akan Balik ke sini Tunggu sebentar Oke Maximize Reload Play Oke Kita akan Pencet Sembarang Layar Dan Hub Seperti Nah Sampai disini dulu Week Pertama Kita Jadi Saya Recap Jadi Yang Anda Lakukan Di week Pertama Adalah Men-setting up Project Anda Agar Agar Memudahkan Anda Dalam Mengembangkan Aplikasi Mobile Dengan Menambahkan Package Device Simulator Dan Input Sistem Kemudian Kita Mencoba Membuat Game Sederhana Planet Jumper Kita Sudah Meletakkan Planet Dan Astronot Yang Berotasi Dan Kita Mencoba Sederhana Sekali Dengan Input Touch Kita Minggu Depan Kita Melanjutkan Game Ini Dengan Membuat Agar Planet Bisa Lebih dari Satu Dan Game Punya Punya Tujuan Artinya Si Astronot Harus Jumping 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 Ke Planet Satu Ke Planet Yang Lain Dan Seterusnya Sampai Ketemu Lagi Di Week Kedua Jangan Lupa Kumpulkan Juga CE Dan Stay Healthy Sampai Jumpa Lagi Bye Bye